Acara ini dipersembahkan oleh... Di doleh iya karena salah ee... Dikenak no opo berkoroh ee... Yonang kene... Yonang kene... Jidik bepa konane... Acara ini... Tak cuma jantuan... Acara ini... Tak cuma jantuan... Acara ini... Tak cuma jantuan... Opore... Tonton! Apa? Nek roko ee... Legal kayak gini... Lancar maru... Oke deh... Tak cuma jantuan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Konco konco Jawa Timur ketemuan... Baru aku acara ini... Gak cuma cangkuran... Gare cerdas... Berkualitas... Iya bener... Ngomong-ngomong... Apak Dewi ini... Kok agak pol bebi... Sopo segar ditangkep dah... Acara ini dipersembahkan oleh... Satuan Polisi Pomong Peraja Kabupaten Sidoarjo... Dan terima kasih... Buat... Teman-teman saya... Udah dateng jauh-jauh dari Sidoarjo... Engga sing tak takoi sing... Harip ditangkep Sopo... Lu ngini... Winyo nobraan lu... Aku aslin emang wis njauh... Iya iya... Njauh Sopo... Njauh Sopo... Njauh Sopo... Nngawur... Maksud apa... Njauh Sopo... Njauh Sopo... Njauh Sopo... Njauh Sopo... Njauh Sopo... Sampean... Tahun Winyi... Oh tahun Winyi... Lek tahun Niki Ja... Aku punya info... Oke... Bahwa... Teman-teman dari... Satuan Polisi Pamung Praja ini... Ternyata memang kerjanya top... Oh... Jadi rokok-rokok ilegal di... Kota Sidoarjo itu... Wah langsung... Langsung dikasih edukasi... Iya iya iya... Langsung dikandeng... Kabupaten Tarjo... Oh iya... Tarjo... Tarjo... Jadi Kabupaten... Tarjo... Terbiasa... Tak kenal narasumber... Nah saat ini kita akan bahas... Gempur rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo... Tepuk tangan dulu dong... Narasumber yang luar biasa... Beliau nya adalah... Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sidoarjo... Bapak Yani Setiawan... Assalamualaikum Pak... Waalaikumsalam... Luar biasa... Sehat Pak Ngi... Sehat-sehat... Kata Ngi sehat... Kenapa rokoknya... Kak Ngi Seng ilegal... Tonton... Nek konco-konco... Seng mengkis-mengkis... Seng puri... Tonton... Seng kuru dewe... Seng kuru dewe... Yang selanjutnya adalah... Kepala Seksi Penyeluhan... Dan Layanan Informasi... Bia Cukai Sidoarjo... Bapak Gatot Kuncoro... Selamat datang Pak... Assalamualaikum... Waalaikumsalam Mas Tepik... Waduh... Luar biasa... Tambah sehat... Pakaiannya baru sekarang Pak Kuncoro... Pakaiannya putih... Biasanya biru... Oh tapi ada yang biru ya... Ini kayaknya seragam baru... Untuk gempur rokok ilegal... Luar biasa... Tumpuk tangan dulu dong... Ada omong-omong dah... Bahwa kemarin Sidoarjo... Sempat apa... Melakukan operasi penertiban... Mendapatkan banyak barang bukti... Tapi nanti akan kita bahas... Ojo pindah channel... Neng buri nih... Sengaripi rokok ilegal... Ojo anu... Empat emput... Ojo rokok anu... Lo harus sesek... Tetup dengan acara-acara... Nganjidol... Sayang... Apu goe krumu... Cerita hatiku... Mengharap... Engkau kembali... Sayang... Nanti memutiramu Rabakan luntur kresamu Konco-konco jahat timur ayo bareng-bareng gempur rokok ilegal Ini saat jahat ini memang sebagai semangat kita bersama-sama Saya bukan menyampaikan itu Walaupun kawan-kawan rokok ilegal Ayo bareng-bareng nertib no bareng-bareng Aku mari tangkap Pol PP Satpol PP Sudharjo selama ini sudah memiliki Aturan peraturan daerah terkait pemberantasan rokok ilegal Mungkin apa bunyi Pak Perda tersebut sehingga Itu menjadi bagian dari tubuhksi Untuk penegakan perda untuk memberantas rokok ilegal Terima kasih Kebetulan sampai saat ini Sudharjo belum membuat perda Tentang pengaturan rokok ilegal Mungkin ke depannya akan kita upayakan Tentunya akan kita telah Kita mengacu dari aturan yang diatasnya Diperkenankan untuk daerah melakukan muat aturan sendiri Melengkapi daripada regulasi yang diatasnya Apabila belum bisa dilaksanakan Makanya kita akan membuat aturan Agar pelaksanaan ini Benar-benar nantinya Pelaksanaan secara umum Itu bisa terkomodir Dan kita selaku pelaksanaan juga dilengding oleh aturan Mungkin ada Semacam peraturan Kalau bukan perda mungkin ada perwali Perwaturan Bupati atau apa Pak yang menjadi ajuan Ya untuk di Kami masih mengacu dari regulasi Dari biaya cukai Kami masih mengikuti Kegiatan yang dilaksanakan Dari biaya cukai Kemarin saya ini baru dengar bahwa katanya Tadi glesik-glesik Glesik-glesik ngomongin Wih yang tangkepan nih kok gak Digowo kayak contoh Nah itu berapa Pak hasil kemarin Penertiban Kita ngomong gak penangkap ya Penertiban ya Pak ya Dari operasi penertiban kemarin Kita Cuman dua titik Kita dapat sekitar 960 batang Dari total sebelumnya Sudah 19 19 ribu batang Yang kita lakukan Mulai bulan Juli Jadi mungkin Nanti ke depan Masih ada kegiatan ini Akan kita lakukan lagi Tentunya kami sudah meliri Ada target yang lebih besar Untuk Operasi Pendegang KUM Penertiban terhadap Peredaran rokok ini Pak Pak kalau semua orang kita evaluasi Sebelum nanti Pertanyaan lanjutan Mungkin efek Pak Setelah ditertibkan kemarin 19 ribu Kemarin juga sudah Ya bukan berarti Mengurangi jatah tahlilan ini Wompong Sehingga kadang-kadang Gak ada gelas loh Pak Ini katanya jari mana Sama sana Subhanfadli Gak ngomong ini Ini Cak bujiwono pas Sama acara selamatan Wodini rokok ini Ngumplung gelas itu Gak ini Gimana Pak? Efeknya Sampai saat ini Kita sudah berupaya Berapa kali Upaya penertiban Operasi Gabungan Bersama cukai Harapan kami Ada efek jerah Efek jerah Daripada pedagang Sudah tidak ada pedagangnya Tentunya Perokoknya Pembelinya juga tidak ada Selama ada Pembelinya Ulangi Apabila ada penjualnya Pasti akan Ada Sekarang tugas kami Adalah Memantau Bagaimana Mencegah Peredaran Di Sidoarjo Upaya preventif Ya Saya ke Pak Kucoro ini Pak Ini Preventif sudah dilakukan oleh Pol PP Jadi upaya-upaya Sosialisasi Lewat media Pertemuan-pertemuan Mungkin selipan-selipan Onok wong tahlilan Yang kok ngomong Pak wong sampai Ngerokok ilegal Nah Temuan dari Bia Cukais ini Untuk Upaya menggagalkan Produk rokok ilegal Yang ada di Bupaten Sidoarjo Apakah Juga ada Yang melalui jaringan Ekspedisi Alat-alat Yang sekarang mulai digital Pak Saya tidak bisa menyebut Alatnya ya Jalurnya Apakah itu juga Ada ditemukan Saya kena Kelinding Langsung barang tegoy Nah ini kena Kelinding Wangel tegoy Ngerdeng Tidak bisa diperkus Ngerdus Oke Selamat menurut Cak Topik Jadi mungkin Yang pertama Saya perlu mengapresiasi Teman-teman dari Pol PP Kabupaten Sidoarjo Kemarin Berkat Kerja keras Mereka Kemudian Bersinergi dengan Bia Cukais Kemarin berhasil Ditegah Sekitar 960 batang Pak Yanni Ini Biasanya Bukan pekerjaan Yang tiba-tiba ada Kerjaan 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 ini Kerjaan ini Juga panjang Mulai dari Pengumpulan Informasi Terus bagaimana Teman-teman Pol PP itu Menyiapkan sarana Para sarana Hingga Barang itu Diserah terimakan Ke Bia Cukai Tentu ini Mudah-mudahan Akan menjadi contoh Buat kabupaten Kota yang lain Bahwa Kedepan Kegiatan Perindakan ini Kita akan Coba dorong Teman-teman Satu Pol PP ini Untuk Lebih aktif lagi Melakukan Kegiatan Perindakan Seperti yang dilakukan Teman-teman Dari Situarjo Tepuk tangan dulu Sudah Banyak Pak Kucoro Kalau semuanya Tadi Bagaimana Antisipasi Untuk Katanya Pak Yanni Ini Pasti Bagaimana Apakah kita harus Mengedukasi Yang jual Menurut Bia Cukai Efektif mana Mengedukasi Yang jual Atau Mengedukasi Yang beli Saya rasa Dua-duanya Yang kita lakukan Hari ini Dalam rangka Mengedukasi Dua-duanya Pembeli Penjual juga Mudah-mudahan Dengan kegiatan ini Mereka sadar Bahwa Apa yang mereka Lakukan ini Sebenarnya Menyimpang Dari ketentuan Hukum yang berlaku Si Pembeli pun Konsumen pun Sama Bahwa Dengan mengkonsumsi Rokok ilegal itu Selain Merugikan diri Sendiri Karena Kandungan Dari rokok itu Juga kita Tidak tahu Kemudian juga Dari sisi Yang lain Penerimaan Misalnya Itu juga Ternyata Merugikan negara Kenapa ini Penerimaan penting Karena cukai ini Cak Taupek Sebagian Kembali kepada Pemerintah daerah Untuk kegiatan Seperti ini Kesehatan Maupun yang lainnya Pak ini Kalau tadi Ngitung 19 ribu Tambah lagi Apakah Warga Sidoarjo Ini selain Pemakai Kok pemakai Gak enak Gak enak Pengguna Enggak Pengguna Penyedot Hakum Seliner Sedot Apakah Selain Penyedot Apakah Kabupaten Sidoarjo Dicurigai Atau Ditengarai Menurut Bajukai Nanti Makanya kok Pak Ihani Kerjo keras Terus Apakah Juga ada Pabriknya Atau produksinya Terima kasih Mas Topek Kebetulan Rokok ini Memang Apa namanya Mas Topek Panjang Sejarahnya Di Indonesia Jawa Timur Khususnya Selain Malang Mungkin kita kenal Kediri Problem besar Sidoarjo Memang salah satu Apa namanya Banyak sekali Usaha-usaha Masyarakat Di bidang Industri Hasil tembakau Ini Ini Tentu kami Framenya Bukan mencurigai Bapak ini Memang kegiatan Yang mungkin Juga Harus kita Apa namanya Harus kita Jaga Harus kita Jaga Jadi konteksnya Bukan dalam rangka Membrangus Tapi dalam rangka Menjaga Bagaimana Usaha ini Menjadi fair Bagaimana Mereka yang berusaha Ini menjadi fair Pemerintah Sidoarjo Juga Tidak bertutup Tidak menutup tangan Tidak menutup mata Bahwa Ada Beberapa Apa namanya Beberapa bagian Masyarakat ini Yang berusaha Dengan modal yang Cukup sedikit Maka di Beperintah Sidoarjo Saat ini Sedang dibangun Dibangun APHT SiHT SiHT Apa ya Pak Sentra Sentra Industri Hasil Mungkin nanti Update nya seperti apa Nanti akan dijelaskan Oke Sentra Industri Dan saya juga mendengar Bahwa Kabupaten Sidoarjo Tidak Sampai Tukang ketok Tukang ketok Bahasanya Tapi di edukasi Bahkan diterima oleh Dinas Perekonomian Atau Biro Perekonomian Kita gak tau ya Unsurnya disitu Saya ke Pak Yanni Pak Yanni Saya kembali lagi Dengan upaya ini Kita ngomong masalah gempur dulu Ini penertiban ini Upaya penegakan Dari Yang dilakukan Pol PP Ada banyak upaya Yang dilakukan Sosialisasi Lalu juga Apa Edukasi Datang ke masyarakat Nah Sejauh ini Pendekatan kepada Kelompok kultural Kelompok-kelompok agama Kelompok-kelompok Sidoarjo kan Buahnya itu Kelompok-kelompok Pengajian Dan macam-macam Pendekatannya juga Sangat efektif kah Atau bagaimana Ya Terima kasih Kami sudah berupaya Dengan bentuk Sosialisasi ini Saya sudah Didukung dari Biaya Cukai Sidoarjo Oke Kami Berupaya Masuk ke seluruh Stakeholder ini Artinya Lewat pengajian Pengajian Solawat kemarin Kami mengadakan Solawat bersama Tanggal berapa itu Pak? Bukan Di daerah Kota Suko Di daerah Suko Ini Kita Mengadakan Solawat Bersama Yang hadir Ya ibu-ibu Ya bapak-bapak Terus kaum milenia Dan sebagainya Nah disitu kita Sampaikan bahwa Keberadaan Kita bersama-sama Gembur rokok Ilogal Artinya Diharap Disarankan Jangan beli rokok Yang Tidak berjukai Dan kita edukasi Bahwa juga Apa yang disampaikan tadi Bahwa Hasil dari cukai Juga akan Kembalikan kepada Masyarakat Sidoarjo Kita berusaha Di bidang kebudayaan Kita masukkan juga Kemarin sempat kami Ada pameran Keris Pameran Kemudian Jaranan Dan sebagainya Yang mengembawa Kuntur Daripada masyarakat Coba kita Masuk semua Artinya Selain itu Juga kita Para pedagang kelontong Kita edukasi Pada kelontong Kita kumpulkan Kita edukasi Jangan Untuk Menterima Rokok Itu contoh-contoh Dan juga Baru tadi juga Kami kumpulkan Seluruh aparatur Kecamatan Khususnya yang Di Satpol PP Itu Kita kasih bekal Edukasi Agar Mereka Mencari informasi Apabila ada Breder di wilayahnya Breder Yang menjual rokok Dan sebagainya Termasuk di kelontong Atau Industrinya Nanti kita akan Secara Bertahap Penyelidikan Kami kemudian Sampai pada Pengumpulan informasi Kalau sudah memang Akurat Kita laporkan ke beliau Untuk dilakukan Penertiban bersama Jadi ini penertiban bersama Bukan Pol PP sendiri Yang bergerak Ya Karena Pol PP Dalam pelaksanaan Tidak bisa melakukan Penertiban sendiri Tanpa Karena Untuk cukai Yang punya kewenangan Adalah Bia cukai Ya Kami hanya membantu Sebagai kepanjangan tangan Daripada Bia cukai Untuk Mengawasi peredaran Rokok Yang tanpa cukai itu Oke Luar biasa Tepuk tangan itu Satu Bia cukai Kanjeng-kanjeng Jawa Timur Kanjeng-kanjeng Jawa Timur Kanjeng-kanjeng Jawa Timur Kanjeng sampai awakmu Mentang-mentang ini Rokok Legal Ini sudah Enak dengan awakmu Pas Kanudis Dengan perabatan Melinting Diwe Ini pas Tepai Udismu Tarik Kanjeng Jawa Timur Tetap Ilegal Karena jantungmu Bekasi Udismu Tetap Neng acara Gak Cuma Jangkuran Yuk Na Ngan Ngan Selamat menikmati 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 lah ya 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 membatalkan niatnya lah kira-kira seperti itu luar biasa saya tambahkan monggo-monggo bila tak disampaikan dikhawatirkan ada seorang calon dan bagiannya kalau selama ada barang bukti kita amankan kita jauhnya intinya begitu selama ada barang bukti kita amankan baru nanti penindakannya kita serahkan baju kaya luar biasa aman yuk memang harus begitu jadi hanya untuk mengamankan ya nanti mungkin kalau butuh bantuan mengamankan barangnya kan ngitungnya banyak tuh bisa saya loh untuk kangen 20.000 kakel pegel kok dari sini terus menengah kusingan mengenang kantor Pak Yanni gua tak kresek di mulai kun sangung oh ya tetep pengedar koncok-koncok jati merujuk nurut indah Wah jadi lu sangkabe tetep menengah cara gak cuma jangkron yuk nyanyi sih pancet enak rokok aneng pengger kali angu-angu be nyanyi-nyanyi be angbe ngopi rokok aneng karo ngopi enakne sito warjo darjo darjo tepuk tangan dulu dong untuk Pol PP Kabupaten Darjo atet acara ini dipersembahkan sopada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sido Warjo terima kasih untuk Bu Hacukai juga terima kasih ngomong-ngomong dah itu anak WA coba cekan sih itu gitu yang oh ini semua makanya aku tak takok neng Pak Yanni sih baik semua nonton-nonton ngomong takok rokok ilegal legal itu apa karena bungkusnya anak tulisan rokok legal ibaikan juga ya atau mungkin mereknya ngono ya pakali ilegal aku perasaan ini semuanya ngomong-ngono enggak ngomong Pak Yanni ya saya ke Pak Yanni nanti rokok ya tingwe ngelinting dewe kadang-kadang ada wari ngono ada suara nih ngono ya iku lime kan gaono ada lime ilegal dewe tingwe dan elektrik apakah termasuk rokok ilegal apakah sito darjo juga punya upaya juga menindak kepada mereka karena mereka juga tidak pakai pita cukai alias pakai pita iler dari informasi juga yang kita peroleh juga koordinasi dengan dia juga selama ngelintingnya itu digunakan sendiri tidak untuk dijual belikan ini masih kategori diizinkan untuk ini lolos berarti ya pak diudah lolos kalau tingwe ya tingwe aman ya pak itu aman 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 padahal pingin gini tapi kalau nyatanya jumlahnya banyak kemudian di plastik dihecer nah ini yang jadi masalah kan papa enggak tahu kataknya koncoku terus pak terus pak kemudian yang untuk liquid liquid ya pak ya liquid itu kami belum masuk kerana kesana oke karena kami obyek kami mungkin tahun ini masih berbicara pada rokok-rokok yang sudah berbicara memang ini di Sidorjo itu luar biasa pengguna ini ya karena memang pangsa pasar rokok ini kan bagi strata yang agak ini ya untuk kemampuan daya belinya yang mungkin rendah oke kalau elektrik kan itu sudah mulai level menengah yang ini nah ini ke depan nanti kita coba untuk sosialasi edukasi juga terhadap pedagang maupun pengguna daripada rokok elektrik itu oke nanti teknisnya juga akan kami minta petunjuk dari Biacuke Sidorjo bagaimana apabila ini karena disitu ada tempat usahanya apabila tempat usahanya memang menggunakan menjual barang tidak sesuai dengan aturan apakah bisa kita cycle tempatnya kita hentikan kemudian di proses ini masih kita akan susun lah yang tadi sampaikan Pak Owek bahwasanya kita juga akan muncun regulasi regulasi ya untuk supaya dalam melakukan penegakan ini kita punya dasar hukum dasar ya demikian ada yang ada yang WA ini ya dulu tahun 2010 ada ratusan pabrik rokok UMKM sekarang tinggal puluhan apakah ini dampak dari gembur rokok ilegal di Kabupaten Darjo dari IIN di Krian terus ini dari saya tahan itu itu dulu nanti di jawab oh iya satu-satu mungkin ya oke memang itu adalah bentuk daripada mungkin pasca covid pasca covid ya Pak di sini interaksi dengan masyarakat dikurangi banjuan dan sebagian dikurangi satu sisi mungkin upaya-upaya represif yang sudah dilakukan dari rekan-rekan ya cukai itu sudah begitu masif sehingga para industri um industri itu sudah mulai gulung tikar karena diawasi secara rutin nanti dijelaskan dari beli makanya tadi disampaikan kami ingin mengembangkan lagi para pengusaha dengan adanya SIHT itu sentra ini akan kita tampung kita ajari kita sediakan sarannya tempat supaya kembali ke jalan yang benar menggunakan yang berjuka ada yang menarik sampaikan oleh Pak Yanni tadi Pak untuk SIHT ini kan harapan juga bagi kami artinya satu bisa menopang untuk masyarakat produsen rokok berbasis UMKM atau menengah ke bawah dan juga mungkin meningkatkan sumber pendapatan masyarakat di sana tadi apa yang mungkin harusnya kalau ngomong advokasi pendampingan sebenarnya agar segera capaian dari Kabupaten Darjo Pak Yanni ini juga selain menertibkan menegakkan tapi ada gambaran itu loh Sak Janine bener seperti itu makasih Pak Taufik apa saya boleh minta tolong Butita untuk menjelaskannya oh iya boleh saya juga sebenarnya nunggu itu saya mungkin dikasih jelasin dipertajem mungkin rokok ilegal seperti apa SIHT itu pentingnya seperti apa Bu perkenalkan namanya Bu ya terima kasih Cak Taufik ya nama nama lengkap nama lengkap butuh ya Pak ya enggak biar keluar ya nama saya Tita Hospital Undiana Pak oke silahkan silahkan Bu tadi terkait APHT kalau di kami itu APHT Pak ya aglomerasi pabrik asil tembakot tapi kalau istilahnya di apa perindustrian ya itu namanya kalau di sentral industri hasil tembakot SIHT ya tadi yang pertanyaannya apa ya bisa diulang Pak ya upaya-upaya untuk mengadvokasi ya mengadvokasi untuk mengembangkan itu apa yang harus dilakukan oleh Sidoarjo sekaligus untuk SIHT ya manfaat ya jadinya SIHT ini kan seperti yang tadi disinggung sedih sama Pak Ghatot bahwa upaya B.JUK Sidoarjo bersama Satpo PP menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakot ini digunakan untuk memfasilitasi atau menaungi wadah ya ini sebenarnya wadah dari UMKM yang bergerak di bidang rokok dia misalnya sekarang ini mempunyai industri di rumahan gitu ya karena luasan lahannya juga kurang memenuhi saat untuk mendapatkan MPP BKC perizinannya jadinya mereka mendirikan usaha yang ilegal gitu untuk menampung semuanya itu Pemkap Sidoarjo memberikan tempat yang namanya SIHT itu Pak jadi untuk usaha-usaha yang ilegal ini ditampung dalam suatu tempat yang namanya SIHT seperti itu nah itu manfaatnya bisa menampung begitu banyak apa juga dapat utang mereka usaha itu ini ada fasilitas sendiri yang belakang itu kayaknya kalau sudah dapat gambaran dari sampai itu RPU gak usaha rokoknya 500 hutangnya saya kejutan lebih banyak hutangnya iya iya jadi ada fasilitas yang kami berikan kemudahan jadi misalnya salah satu contohnya kalau pembelian pita cukainya penundaan pembayaran jadinya kalau di luar SIHT itu misalnya pabrik yang sekarang punya izin itu dia pelunasan cukainya atau membeli cukainya itu di saat dia habis mesan untuk pembayaran cukainya di saat itu juga dia membayar dulu baru mendapatkan pita cukain tapi di SIHT ini ada rentan waktu yang untuk melunasinya jadi dia bisa mendapatkan pita cukainya nanti pelunasannya di 90 hari ada waktu jadi kan keuntungannya dari pengusaha yang masuk di kawasan itu dia bisa menjual dulu rokoknya setelah mendapatkan untungan 90 hari dia harus melunasi kan masih ada waktu 90 hari untuk mendapatkan pelunasan pelunasan itu salah satunya pertanyaan yang terakhir ada dapat hutangan gak di sana mungkin laboratorium untuk rokok ada nanti selain selain melinting ada usaha melinting sendiri nanti ada misalnya pengepakan etiketnya bisa di situ labnya bisa diusahakan juga nanti di situ lengkap nanti kan kolaborasi antara Bia Juga Sidoarjo dengan Disperindak melalui dana DPHJHT ini dari Satwa BP juga mengupayakan semuanya insya Allah tahun 2024 kalau sudah selesai semua akan diresmikan kalau rokok kelas UMKM bersaing dengan rokok kelas atas Yorodok berat tolong pemerintah Kabupaten Sidoarjo difasilitasi industri rokok UMKM Maturnuun terus ini dari Tato Taman sepanjang ini berarti ya di Candipari untuk kawasan aglomerasi tembakau bagaimana perkembangannya dan cara industri rokok bisa bergabung seperti apa kemudian Rinto di Krian sebagai perusahaan rokok UMKM Darjo kembali berjaya DPHJHT bisa untuk membangun kawasan industri rokok di Sidoarjo oke berarti yang ketiga itu bukan pertanyaan ya bukan pertanyaan harapan komen biasa dia ketimbang kok disini ini bergrupi sepi enggak grupi oke semuanya Cak Topeng dan Mbak Indah pertanyaan tadi gimana sih cara industri kecil ini bersaing dengan industri besar makanya kalau di Bia Cukai itu Mas Topeng Mbak Indah ada klusternya ada pabrik PR golongan 1 golongan 2 golongan 3 itu berdasarkan berdasarkan jumlah batang yang diproduksi berdasarkan ya ada ininya ada klusternya jadi mereka memang pemerintah juga memberikan apa namanya kebijakan tarif yang berbeda untuk perusahaan yang besar golongan 1 maupun kepada perusahaan golongan kecil golongan 3 perusahaan-perusahaan yang padat karya padat karya padat karya makanya kita sebut biasanya yang padat karya itu SKT sigaret kretek tangan yang biasanya melibatkan ibu-ibu SKT ada tulisan yang rokok itu SKT ada SKM ada SKM ada SKT SKM itu gak ngerti SKM itu duduk suku-suku ke talmanis SKM itu mesin oh iya iya dibangun tak linting mesin lah dibis jadi bagiannya sampai guyu ini kayak ruwal Pak Yanis sampai betul bagian Joko Regol bagiannya itu kemana jadi jelas pemerintah itu berpihak pada industri-industri padat karya jelas pemerintah itu tidak apa namanya tidak menyamaratakan gitu ya semua dikasih hak untuk berusaha di area yang adil dan area yang apa namanya yang bersih yang sehat gitu di pasar yang bersih dan sehat makanya kegiatan gemporo rokok ilegal ini salah satunya salah satu tujuannya adalah menciptakan pasar yang sehat pasar yang sehat ini gimana pasar yang tidak dimasukin barang-barang ilegal karena kalau masuk barang ilegal barang-barangnya legal tadi gak akan bersaing gak akan bersaing makanya kita coba dengan kegiatan apa namanya gempor rokok ilegal ini pasarnya akan jadi sehat jadi barang-barang yang ilegal ini bisa bersaing gitu kira-kira Pak Yanni mau ditambah untuk sihat ya memang sementara ini si Dajo masih kecil luasannya ini nanti ke depan kalau dari biaya juga ini akan menyediakan dana lagi yang besar untuk pengembangan ini kita akan mencari lokasi titik-titik yang mana dulunya yang jadi sentra-sentra kemudian disampaikan tadi sempat kolab kita bangun lagi disana karena memang kalau kawasan itu ada luasan yang dibatasi karena di sentra kita bentuk kelompok-kelompok usaha mikro tadi kita bangunkan kemudian kita fasilasi mereka untuk berusaha disana karena kalau di rumah-rumah dia kan terbentur izin karena usaha ini nanti urusannya ketemu dengan saya ini kak izin ngomong ngelinting jarini 100 tiba itu lo ngewu oke Pak Yanni ditambah keren tetap nengajar kacu-kacu kacu-kacu tarik bangunan 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 pamer-pamer ke ceku-kacu montati kerja kerasnya pol pbp darjo acara ini dipersembahkan satuan polisi pamong praja kabupaten sidorjo sekali lagi terima kasih buat teman-teman saya rekan-rekan kerja saya kamu nanti jaga depan tapi lapangan Pak saya ingin tanya dan mungkin ini sebagai closing juga bagaimana cara untuk mendapatkan izin untuk produksinya itu mendaftarkan untuk berjukai bahasanya seperti itu jadi apa yang harus menjadi syarat dan berasal supaya legal makasih Cak Taufik sebenarnya jika masyarakat ingin berusaha di bidang cukai ini syaratnya sebenarnya tidak mudah tidak sulit tidak sulit di bidang cukai itu semua syaratnya transparan dan tidak berbayar mas Taufik nanti monggo teman-teman yang apa namanya yang memang serius serius mau usaha di bidang industri hasil tembaka itu monggo silahkan datang di kantor kami di jalan Juanda jalan raya bandara Juanda nomor 39 gedangan Sidoarjo monggo nanti disana kami sampaikan kami berikan asistensi sampai masyarakat bisa bekerja dengan baik jadi kami memang tidak ada persulit segala macam tidak ada mas Taufik tapi dengan syarat memang syarat-syaratnya legalitasnya dipenuhi gitu mas Taufik tidak bayar tapi semua syarat harus dipenuhi ya datanglah ke jalan Juanda Jalan Raya Bandara Juanda Jalan Raya Bandara Juanda iya oke Pak Yanni mungkin Google Maps Pak Yanni harapan ke depan ini Sidoarjo memberikan peran-peran penting karena Sidoarjo itu Panjenengan ada di wilayah yang cukup jangan sulit ke sini Surabaya yang kadang-kadang transitnya bisa kemana-mana yang sana bisa ke Pasuruan ke Malang dan tempat sampai yang jadi objek malah kempuran yang dari Malang Pasuruan nah harapannya ke depan bagaimana Pak? ya harapan kami kami tetap akan melaksanakan kegiatan penegakan hukum ya operasi ini akan secara rutin akan ditingkatkan minimal mencegah pergerakan daripada peredaran rokok ilegal kemudian harapan kami juga satu sisi dapat penerimaan hasil daripada cukai ini untuk penerimaan negara ini akan menjadi lebih meningkat dan juga harapan saya bahwasannya Sidoarjo juga siruh terhadap rokok ilegal dan saya berpesan jangan coba-coba jualan rokok tanpa cukai di Sidoarjo pasti akan ketemu kami ayo bareng-bareng kita ngomong bersama ayo kita gempur rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo satu tangannya diangkat jangan gelasnya yang diangkat satu dua tiga ayo gempur rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo terima tempuh tangan dulu terima kasih terima kasih kepada seluruh saudara-saudara saya terutama ke Pak Yanni Narasumber Kasar BPP kepada Bapak Kepala Seksi Penyuluan Layanan Informasi Pak Gatot terima kasih dan seluruh kawan-kawan Mbak Yanni Bu Pusbinta terima kasih jangan lupa kalau ke sini bawa oleh-oleh jangan bawa senyuman saja ini Mas Bu Jono jelas tak kun taruh sepatu muka-muka acara ini ngekai manfaat dan mari kita bersama-sama gempur rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo menjadi motivasi kita bersama untuk berkontribusi kepada pemerintah itu adalah tekad yang harus kita bangun secara bersama-sama untuk Indonesia Maturnuun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih